dimangun dari depan terus maka pada saat melepaskan pada air kedua jangan berhadap pada depan walaupun posisi pertama berhadap pada depan kemudian pada saat sana mau melepas ataupun kita melepas dulu kita belokan seperti ini ataupun dibelokan seperti ini sehingga ayam kita tidak kena peranggal jangan monoton selamat sore pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada kembali lagi di channel Denmaslamin yang pada kesempatan sore ini saya akan membahas cara melepas ayam di arena namun sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskannya saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmaslamin saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya pada rekan-rekanku yang satu hobi pada kesempatan sore ini saya akan membahas cara melepas ayam di arena untuk melepas ayam di arena adalah sebuah perbuatan yang sangat mudah tetapi terkadang rekan-rekan itu tidak tahu apa yang harus dilakukan sebelum saya menjelaskan saya mau menceritakan dahulu biar rekan-rekan itu paham pada suatu hari saya pernah melihat jadi pernah melihat seorang botoh untuk memandikan ayamnya sangat bagus sekali jadi pada waktu itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri untuk memandikannya itu sangat bagus sekali sangat rapi sekali dari mulai memandikannya tidak ada air yang masuk ke hidung kemudian kulit-kulitnya juga basah kulit-kulitnya basah kakinya juga basah kemudian sangat-sangat rapi saya nilai itu sangat-sangat bagus untuk memandikannya saya berpikir nanti ayam tersebut akan mengeluarkan semua kemampuannya kemudian setelah selesai memandikannya kemudian ayam tersebut dibawa ke tengah setelah dibawa ke tengah dan saya kecewa jadi saya sempat kecewa kecewanya saya seperti ini pada saat ayam sudah dimandikan sangat bagus kemudian ayam tersebut dibawa ke tengah yang membuat saya kecewa adalah pada saat melepaskannya kenapa saya kecewa pada saat melepaskannya karena ayam tersebut dia melepaskannya sambil berdiri kalau orang biasa terkadang itu melepaskan ayam itu sambil jongkok tetapi dia itu sambil berdiri dengan sambil berdiri ayam tersebut dilempar kalau hal tersebut terjadi ayam itu bisa cedera kalau orangnya tinggi sekitar 175 ataupun 179 dengan tinggi seperti itu dilempar dalam keadaan bulu-bulu basah maka ayam tersebut bisa cedera jadi saya sangat kecewa sekali saya berpikir itu tidak baik kemudian setelah ayam dilempar secara otomatis ayam tersebut kaget belum kagetnya belum hilang ayam tersebut sudah kena pukul kemudian saya perhatikan terus ternyata memang ayam tersebut tidak mengeluarkan kemampuannya karena kakinya bincang jadi pada rekan-rekan untuk cara melepaskan ayam itu harus diperhatikan untuk langkah-langkah saat rekan-rekan mau melepaskan ayam untuk mencari keberuntungan adalah yang pertama setelah rekan-rekan datang itu harus mengamati keadaan dan mengamati sekitarnya jadi silakan rekan-rekan mengamati lingkungan sekitar keadaannya setelah dikuasai medannya ataupun lokasinya kemudian rekan-rekan bisa menyesuaikan diri kemudian setelah mencari gandengan selesai kemudian rekan-rekan memandikan dengan jangan tergesa-gesa silakan rekan-rekan memandikannya jangan tergesa-gesa karena waktu belum dihitung jadi saya ulangi lagi silakan memandikannya jangan tergesa-gesa karena waktu belum dihitung kemudian setelah dimandikannya selesai kemudian rekan-rekan akan melepaskan ayamnya ini yang sangat penting pada rekan-rekan untuk melepaskan ayam di air pertama rekan-rekan tidak boleh sambil berdiri saya ulangi lagi untuk melepaskan ayam itu tidak boleh sambil berdiri jadi cukup rekan-rekan jongkok saja setelah jongkok kemudian jarak satu meter ataupun satu meter setengah kemudian ada tekniknya jangan rekan-rekan melepaskan dulu biarkan sana yang melepaskan dulu saya ulangi lagi usahakan biar sana yang melepaskan dulu rekan-rekan nunggu setelah sana melepaskan ayamnya kemudian ayam dari rekan-rekan mundurlah satu langkah agar terjadi counter attack jadi saya ulangi lagi jika sana melepaskan ayam kemudian ayam rekan-rekan belum dilepas sana lepas kita mundur satu langkah maka akan ayam kita akan memukul itu tekniknya untuk pada air pertama pada saat berhadapan kemudian untuk cara melepaskan yang kedua di air kedua karena pada air pertama itu sudah terlihat jadi pada air pertama ayam tersebut sudah terlihat dari tekniknya ada yang teknik kanan kiri hidup ada yang teknik seperti bangun dari depan meranggal-meranggal terus ada yang teknik masuk sayap semuanya sudah terlihat kemudian untuk cara melepasnya jika jika menghadapi lawan yang seperti bangun dari depan terus maka pada saat melepaskan pada air kedua jangan berhadap pada depan walaupun posisi pertama berhadap pada depan kemudian pada saat sana mau melepas ataupun kita melepas dulu kita belokan seperti ini ataupun dibelokan seperti ini sehingga ayam kita tidak kena peranggal jangan monoton jangan lurus seperti ini kalau lurus seperti ini ayam kita bukan bangun maka ayam kita yang kena pukul jadi saya ulangi lagi pada saat melepas kalau disananya sering dari depan maka kita belokan dari arah kanan ataupun dari kiri kebalikannya kalau ayam kita yang bangun kita melepaskannya dari depan tidak perlu dibelokan ataupun dibelokan sebelah kiri itu teknik untuk melepasnya jadi lawan itu kelihatan dari depannya bagus ataupun dari sampingnya kalau dari samping bagus kita bisa melepaskan dari depan tetapi kalau dari depannya sana bagus kita geser ke kanan ataupun geser ke kiri ulangi lagi ini caranya rekan-rekan seperti ini setelah sana melepas kita akan seperti ini ataupun seperti ini untuk untuk teknik melepasnya kemudian pada rekan-rekan untuk yang selanjutnya ini rekan-rekan jika jika rekan-rekan biasanya untuk ke arena itu pasti bersama teman kadang-kadang yang punya ataupun yang memandikan itu sendiri-sendiri diusahakan pada rekan-rekan untuk menontonnya baik yang memandikan ataupun pemilik ayam itu harus bersama-sama terus di sebelah timur juga bersama-sama di sebelah utara juga sama-sama di sebelah selatan juga sama-sama pokoknya orang berdua itu berangkatnya berdua kemana-mana pun bersama kemudian jika melepas dari arah timur ini mencari posisi jika dari arah timur dilepasnya jika air pertama kita unggul biarkan dari arah timur tetapi jika air pertama kita tidak unggul rekan-rekan bisa pindah dari arah utara ataupun arah selatan itu tekniknya jadi jangan monoton arahnya jangan sampai kecuali kalau ayam kita unggul terus kita bisa melepaskan pada satu tempat saja tetapi kalau ayam kita tidak unggul silahkan rekan-rekan pindah tempat untuk cara melepasnya bisa dari utara ataupun selatan kemudian kalau sampai terjadi keteteran kalau sampai terjadi keteteran misalkan dari barat juga keteteran dari selatan juga keteteran dari timur juga keteteran maka rekan-rekan dengan pemilik pemilik dengan yang memandikan menontonnya bareng dengan ayam lawan itu tekniknya untuk mencari keberuntungan demikian pada rekan-rekan yang satu sudah saya jelaskan untuk cara melepas ayam di arena jika rekan-rekan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan pasti akan saya jawab terima kasih saya Denma Selamin selamat sore selamat menikmati